Pemisah informasi pertama kita awali dari Panglima Kodampati Ponegoro, Maijen TNI, Widi Prasetyo, yang didampingi oleh sejumlah pejabat teras Kodampati Ponegoro, melaksanakan kunjungan ke tempat ulama karismatik Habib Lutfi, Bin Yahya. Panglima Kodampati Ponegoro, Maijen TNI, Widi Prasetyo, didampingi oleh sejumlah pejabat teras Kodampati Ponegoro, melaksanakan kunjungan ke tempat ulama karismatik Habib Lutfi, Bin Yahya, yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin, nomor 70 Noyotaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Turut mendampingi kegiatan tersebut antara lain dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Yuda Air Langga. Kemudian ada Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizki Aditya, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, dan Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Albertus Reki Roberto. Dijelaskan oleh Danrem Kolonel Infantri Yuda Air Langga, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka halal-bihalal Pangdam Pati Ponegoro, bersama dengan tokoh agama, khususnya Habib Lutfi Bin Yahya di Kota Pekalongan. Danrem juga mengungkapkan ke depan dalam rangka menyongsong pemilu legislatif dan Presiden tahun 2024. TNI dan juga Polri bersama seluruh komponen masyarakat akan menggelar kirap merah putih. Hal ini untuk menunjukkan bahwa TNI dan Polri dan masyarakat tetap solid, menyatukan visi dan misi guna mensukseskan pemilu dan menjaga keutuhan NKRI. Karena pejabat Pangdam Pempat Ponegoro, Bapak Mai Jenteni Widi Prasetyono, beserta seluruh pejabat teras, didampingi Bapak Wali Kota Pekalongan, kemudian Jandim Pekalongan, serta Kapolres Pekalongan, telah melaksanakan syawalan halal-bihalal bersama Habib Lutfi bin Yahya. Intinya bahwa hubungan TNI-Polri dengan rakyat ini tetap perat, tetap solid dalam rangka mengawal pemilu, kemudian membahas kehidupan tentang wawasan kebangsaan yang harus terus tetap ditanamkan. Ada pesan khusus, Mbak? Pesan khususnya, rencana nanti menjelang pemilu akan diadakan gerakan nasional untuk melaksanakan pawai merah putih, khususnya pada tanggal 5 Oktober, baik sebelum maupun sesudah, untuk menyatukan visi dan misi untuk mensukseskan pemilu demi persatuan negara kesakurannya. Saya Frobani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!